Selebgram Fuji Utami telah melaporkan dugaan penipuan dilakukan ex-manajernya. Kini polisi sudah menetapkan mantan tersebut sebagai tersangka. Dikatakan, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini mengalami kerugian hingga Rp 1,3 miliar. Makanya, ia tak terima dirugikan hingga kasus tersebut dilaporkan ke polisi. Kepolisian akhirnya merilis kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan menir Fuji, Batara Ageng, Ba. Sebelumnya, Fuji sempat mengaku bahwa uang senilai Rp 1,3 miliar miliknya telah dibawa kabur oleh mantan manajernya. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 11 Juli 2024, pihak kepolisian membeberkan modus Ba yang gelapkan dana Fuji. Dari hasil pemeriksaan, kepolisian menyebut Ba menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya. Ba menggunakan uang milik Fuji untuk membayar angsuran apartemen dan mobil. Hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ba, kita ketahui bahwa saudara menggunakan uang tersebut untuk membayar angsuran apartemen dan angsuran mobil, ungkapnya. Kemudian Ba juga menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, lanjutnya. Kepolisian pun mengatakan, bahwa Ba sudah mengakui dirinya menggelapkan dana hasil kerja sama Fuji dengan berbagai agensi. Benar yang bersangkutan menyatakan bahwa menggelapkan uang senilai Rp 1,3 miliar dari hasil kontrak kerja sama antara saudari fu dengan berbagai agensi, jelasnya. Sekitar kurang lebih 20 agensi, imbuhnya. Seperti diketahui, Fuji melaporkan rekan kerjanya itu ke Polres Metro Jakarta Barat pada 7 September 2023, lalu. Sempat mencoba menghubungi Ba, namun Fuji justru tak mendapatkan respons yang baik. Pada akhirnya, Ba berhasil ditangkap oleh kepolisian dan sudah dilakukan penahanan sejak 29 Juni 2024. Lebih lanjut, penahanan Ba tidak hanya membawa kelegaan bagi Fuji, tetapi juga artis adhisti Zara yang pernah berteman dengan Ba. Meskipun tidak memberikan rincian mengenai permasalahan antara dirinya dan Ba, Zara mengucapkan terima kasih kepada Fuji. Melalui unggahan Instagram story-nya, Zara membagikan berita mengenai penangkapan Batara sambil mengucapkan terima kasih kepada Fuji. Zara juga mengungkapkan bahwa keputusan mendadaknya untuk mengakhiri pertemanannya dengan Ba membuat orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya. Orang lama pasti tau? Zaman dulu semenjak gue udah gak berteman sama dia, semua orang nanya, kenapa-kenapa-kenapa? Gak usah dijelasin lagilah ya? Makasih Fuji, tulis adhisti Zara. Bintang film 2 Garis Biru ini mengucapkan terima kasih karena merasa bahwa rasa sakit hati yang dialaminya akibat Ba kini terbalaskan setelah tersangka resmi ditahan. Fuji, makasih ya udah balesin sakit hati gue dengan ini, tulisnya, selain itu polisi mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan penggelapan dana RP 1,3 miliar yang dilakukan oleh Batara Ageng, Ba, ex-menir artis Fujianti Utami Putri alias Fuji, Kanit Krimsus Polres Jakarta Barat, AKP Tomi Kurniawan, mengatakan Batara hanya digaji sebesar RP 500 ribu per bulan, yang kemudian membuatnya tergoda untuk menggelapkan dana. Berdasarkan keterangan. Berdasarkan keterangan.